Budidaya Lebah Trigona kini semakin diminati warga untuk mengisi waktu di tengah pandemi COVID-19 Seperti dilakukan Maderiawan warga desa Kuhu Mengui Badung ini Memanfaatkan pekarangan rumahnya Maderiawan membudidayakan Lebah Trigona atau Lebah Kele jenis heterotrigona itama Dirinti sejak tahun 2017, budidaya Lebah Kele ini awalnya hanya dilakukan beberapa lok atau koloni saja Namun kini warga Kuhu ini telah memiliki 150 lebih lok di lahan seluas 80 arem Madu Lebah Tak Bersengat ini memiliki keunggulan fungsi enzim 4 kali lipat dari madu biasa Berhasil untuk regenerasi sel tubuh serta diakini mampu meningkatkan imun tubuh